Halo, pada video ini saya akan menjelaskan tentang sistem artificial intelligence untuk mendeteksi dan menghitung objek botol plastik di sungai. Perkenalkan, saya Febri Ramadhan Hardiansyah. Sampah merupakan salah satu permasalahan bagi manusia. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya sungai yang tercemar oleh sampah, salah satunya sampah botol plastik. Kurangnya teknologi dalam mendeteksi sampah menyebabkan kurang efektifnya dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan kutipan Wakil Ketua DPRD Kota Bandung pada portal berita galamedianews.com pada tahun 2019, pengelolaan sampah khususnya di Kota Bandung masih menggunakan cara konvensional. Maka dari itu dibutuhkan teknologi untuk menjawab permasalahan tersebut. Dalam hal ini, teknologi untuk mendeteksi objek sampah botol plastik. Teknologi ini dibutuhkan karena penggunaan cara konvensional tidak dapat mencangkup area kerja yang luas serta membutuhkan banyak tenaga kerja. Teknologi sistem deteksi yang digunakan yaitu sistem deteksi artificial intelligence dengan berbasis YOLO. YOLO adalah algoritma deteksi objek yang berskala real-time. Sistem YOLO yang digunakan yaitu YOLO dengan versi ketiga yaitu V3. Karena YOLO V3 mempunyai keakuratan yang sangat tinggi dengan waktu deteksi yang sangat cepat apabila dibandingkan dengan versi sebelumnya dan juga sistem deteksi retina net. Sistem deteksi YOLO V3 beroperasi dengan cara memanfaatkan model yang sudah dilatih sehingga dapat mendeteksi sebuah objek. Pelatihan model dilakukan dengan training dataset yang berupa kumpulan gambar yang telah dilakukan anotasi citra sebelumnya. Model yang sudah dilatih memiliki persentasi keakuratan cukup tinggi yaitu sebesar 90,62%. Sistem deteksi YOLO akan dihitung dan visualisasikan ke dalam sebuah website.